hai 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 berjumpa lagi di channel Miainggita untuk pkcard kali ini judulnya siapakah yang memandang foto kalian diam-diam Oke untuk kali ini pkcardnya aku coba agak buat agak lebih mendetil ya semoga teman-teman suka gimana kira-kira pkcard kemarin mungkin teman-teman ngerasa ada yang kurang bisa langsung ditulis di kolom komen teman-teman semoga juga kabar teman-teman sekarang lebih baik lagi lebih balance lagi di bulan Oktober ini ya teman-teman ya Oke kita mulai aja untuk pick a card siapakah yang memandang fotomu diam-diam aku bakal coba untuk dibagi tiga file seperti biasanya file pertama waduh ada energy healing your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose keren ya ya kelihatan kayak balance gitu lah tuh hmm energy healing ini untuk file pertama kemudian untuk file kedua aduh udah terbang oke ada children your life life purpose involve helping teaching and healing children Wow keren-keren oke siapakah yang memandang fotomu diam-diam untuk file ketiga aduh terbang terbang-terbang ada teaching you inspire young people to learn hmm oke untuk file satu file dua dan file tiga mau pilihnya dipause dulu boleh teman-teman nanti untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi untuk file satu dua dan tiga hmm oke kita mulai dari file satu ya file satu oke yang aku lihat disini ya energy healing your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose aku ngeliat orangnya balance aku lihat dia sepertinya lebih ke arah spiritual orangnya kalau aku lihat balance disini tuh artinya hmm hidupnya ini nggak syarat dengan banyak apa ya banyak permasalahan tapi dia malah mensolusikan masalah atau membantu orang banyak dia sendiri udah balance dia sendiri punya apa ya Aura yang bisa diandalkan ya kan kemungkinan besar nih dia pemimpin atau penyeimbang kayak gitu aku ngeliat tapi kalau dianya udah sampai atas ini sebenernya lebih ke arah pemimpin ya maksudnya dia sendiri udah dapet vision gitu dia udah tahu jalan hidupnya apa nih nggak kira aku lihat orang grounding nggak kebanyakan aku orang spiritual itu kan agak kurang grounding ya jadi dia itu kalau nggak balance dia itu cuma lebih ke arah ngawang-ngawang tanpa do something kayak gitu jadi praktikalnya kurang kayak gitu atau bisa jadi dia spiritual tapi emosionalnya nggak stabil kayak gitu jadi aku lihat dia orang itu memang membantu banyak membantu orang aku lihat ini gitu aku pengen tahu nih jadi penasaran teman-teman penasaran nggak ada orang seperti apa sih untuk siapa yang diam-diam sering memandang foto kalian ya untuk file satu aduh oke namanya seperti apa sip dapet aku dapet disini ada night of swords ini ya oke kelihatannya di sini ada eight of swords lagi luar biasa oke aku terus ini kelihatannya ya aku disini ada one of cups oke lucu ya gambarnya ya aku suka banget yang dari tarot tuh seperti ini kayak gitu oke yang aku lihat disini orangnya dia ini orangnya pintar ya orangnya pintar terus dia ini suka membantu untuk memberikan solusi ke teman-temannya ke teman-temannya kelingkungannya dia orangnya eh penyayang dia tahu apa yang baik untuk dilakukan untuk humanity dia juga punya apa ya kalau disini tuh kayak punya apa ini harapan untuk harapan dan kasih sayang yang meluap untuk orang-orang di sekitarnya dengan kelihatan kan disini ada burung nih ya kan burung merpati kayak simbol kedamaian gitu dia dia orangnya positif positif banget dia menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk eh percaya tentang apa yang baik untuk eh apa ini apa ya memberikan rasa cinta atau kemanusiaan apa ya lebih ke arah kayak berbagi kepada orang banyak eh dia nggak berfikiran apa ya kebanyakan kan orang tuh kayak suka berfikiran negatif kalau dia nggak dia orangnya penuh dengan kepercayaan terhadap orang lain dia juga eh membuktikan bahwa ada loh orang yang bener-bener care dan bener-bener ingin membantu untuk banyak orang dan aku lihat disini dia juga punya rasa cinta yang besar untuk kalian kenapa dia eh suka memendang foto kalian kayak gitu ya dan aku disini ngeliat dia itu ngerasa mungkin keadaan kalian ini lagi nggak baik keadaannya maksudnya untuk pribadinya kalian sendiri mungkin butuh bantuan dari dia dia pun siap membantu itu kalau emang diperlukan gitu dia juga orangnya eh apa ya mau memperjuangkan cintanya ke kalian kalau misalkan diberikan kesempatan dia orangnya tuh sangat apa ya eh kalau misalnya sayang tuh diperlihatkan gitu loh diperlihatkan ke kalian terus orangnya kalau aku lihat disini ini is of swords ya ini kan kalau modelnya kebalik kayak gini ya ini kan tanpa solusi kayak gitu lah terkungkung dan apa kalau ini dia bisa melihat sebenarnya 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 kita ada kesempatan lu bareng gitu kayak semacam gitu dan kalau kalau nggak ada masalah apa aku juga bisa coba bantu gitu untuk untuk mensolusikannya mungkin gitu aku mau lihat disini dia itu apa ya cintanya ke kalian tuh unconditional love jadi kalau kalian ternyata nggak mau untuk lanjut sebagai pasangan it's okay dia cuma memberitahu kalau lu sama gue gini loh kira-kira gitu untuk pertama siapakah yang sering siapakah yang diam-diam untuk foto kalian pertama oke disini ada hold your vision fixed moon oke satu lagi siapakah yang dia diam-diam oke terbang nothing will come of this situation oke oke aku ngerasa kalian tampaknya kurang tahu orang ini siapa sih belum ada gambaran gitu karena aku ngerasa kalian masih dalam keadaan yang emosional orangnya sedangkan dia orangnya udah balance jadi kadang kita gitu ya nggak menyadari karena beda frekuensi gitu dianya udah stabil kaliannya belum contohnya seperti itu terus kalian ini belum ada atau belum ada kayak semacam gambaran yang kalian sebenarnya inginkan tuh apa sih coba perkuat dulu untuk lebih mengenal diri sendiri vision kalian kedepan seperti apa sih di saat kalian ternyata udah punya vision dan kalian udah menangkap energi orang yang pas untuk vision kalian kedepan misalnya seperti dia ini yang lebih balance yang kalian bakal bisa tahu ini tuh siapa gitu sih menurut aku oke coba pengen tahu lagi untuk file pertama siapakah siapakah orang yang diam-diam foto kalian atau file pertama oke oke disini ada The Temple Path ya oke aku taruh disini aja ya disini ada Community oke kalau aku lihat disini yang dia ini orang yang lumayan religius ya bukan lumayan sih religius sih berusaha buat nge-groundingin gitu dia orangnya religius dia orangnya apa ya balance dia orangnya tahu apa yang baik untuk dilakukan yang dan yang tidak dia orangnya juga eh social jadi dia itu orang yang tetap grounding punya koneksi dengan teman-teman banyak socialnya bagus dia juga orangnya apa ya penuh punya banyak pilihan sebenarnya tapi dia malah diam-diam melihatnya foto kamu hahaha kalau kelihatan dia masuk ke kamu kalian sih jadinya mau diam-diam melihat foto kalian kayak gitu bisa jadi kalian itu satu tempat ibadah ya satu tempat ibadah atau apa ini satu pesantren kayak gitu atau satu komunitas entah itu di sekolah kuliah ada komunitas di luar itu mungkin gitu eh kalian kenalnya dari situ aku lihat di sini oke untuk zodiacnya zodiacnya disini dominan water sign Pisces Scorpio Cancer untuk yang lainnya itu ada Libra Aquarius Gemini gitu aku lihat disini orangnya stabil ya orangnya orangnya unconditional love orangnya dia itu sebenarnya mau menginvestasikan waktu untuk kalian juga di saat kalian ada kemungkinan apa ya dalam satu komunitas ya kayak gitu atau dalam satu apa pertemanan gitu dia padahal dia punya banyak pilihan yang lainnya tapi dia milih untuk lebih menginvestasikan waktunya ke kalian itu juga bisa gitu terus aku lihat dia ini harusnya apa ya harusnya kalian bisa lihat sih ini cuma gara-gara aku ngerasanya belum satu frekuensi atau kalian terlalu emosional keadaannya lagi sekarang jadi kurang bisa tahu tentang dia jadi semakin kalian balance satu frekuensi kalian makin tahu ini itu siapa gitu ya kalian lihat oke apa lagi ya itu aja kali ya untuk file satu menurut aku yang bisa aku sampaikan ini kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian ingin request PKK selanjutnya tentang apa judulnya bisa tulis di kolom komen kalau kalian tertarik di quick reading bisa follow instagram saya di Rania Inggrita disitu ada quick reading gratis nanti bisa kalian lihat contohnya di highlight story saya itu aja untuk quantitative personal reading personal reading ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya itu aja thank you semuanya thanks for watching bye-bye oke untuk file kedua file kedua file kedua file kedua ya disini tadi ada children kelihatan children your life purpose involve helping teaching and healing children yang diam-diam suka melihat foto kalian ini sebenarnya orangnya apa ya em punya energi kreatif punya energi kreatif punya punya apa ya sifat kepedulian terhadap apa ya bukan hanya untuk anak-anak saja tapi untuk jiwa anak-anak yang masih yang selalu ada dalam diri kita walaupun kita sudah bukan menjadi anak-anak lagi gitu karena kita di dalam diri kita ada beberapa part gitu part part yang bagian anak-anaknya lah ya childnya itu em dia bisa membantu kita untuk lebih healing tentang itu misalkan dulu kita satu kecil ada em masalah tentang gak diterima orang-orang lain atau kita dikecilkan dia bisa aware tentang hal itu aku lihat disini orangnya kemungkinan kalau gak keibuan kebapaan gitu loh modelnya dia juga menerima kalian apa adanya dia gak neko-neko gitu lah dia orangnya menyenangkan menghibur kalian memberikan kalian kekuatan untuk menjalani hidup dan gak gak ngerasa insecure tentang permasalahan yang lalu gitu oke aku pengen tau lagi nih orangnya seperti apa sih untuk hal kedua siapakah orang yang siapakah orang yang diam-diam melihat foto kehalian untuk aku jual uh perubangan oke itu lagi oke ya perubangnya terlalu jauh oke liatang disini ada ada seven of swords hmm disini ada queen of swords disini ada queen of swords disini ada dia orangnya dia orangnya diam-diam dia misalnya ya iyalah ya namanya juga diam-diam melihat foto ya kalian gak gak akan ngira nih orang yang diam-diam suka melihat foto kalian gitu dia orangnya gak gak pernah apa ya mengutarakan kelihatan kalau dia itu tertarik sama kalian tuh gak pernah kelihatan gitu dia kayak gak pernah mau ngomongin hal-hal yang menjurus kelihatan kalau dia tertarik sama kalian gitu lah padahal sebenernya ya gitu ini kelihatan kan tuh tuh diam-diam dia tuh kayak hmm ini ibaratnya kayak foto kalian gitu diam-diam nge-collect foto kalian terus disini aku liatnya beda sama ini ya dia tuh gak gak pernah ngomongin itu tapi sebenernya dia sebenernya kayak punya adik ya semacam entah ketertarikan atau jadi kepikiran kalian gitu lah disini kelihatan kan ya jadi itu nge-balik terus disini aku liat dia itu sebenernya hmm apa ya tertarik sama kalian gitu jadi dia tuh pengen liat kira-kira hubungannya kalian tuh bisa berbuah something gak sih kira-kira tanpa dia harus kalian tanpa dia membuat kalian tau sebenernya dia itu sebenernya udah nyimpen foto kalian gitu ya menurut aku sih gak apa-apa aku ngeliatnya disini sebenernya apa ya disini kan ada seven and seven gitu ya aku ngerasanya memang ya dia tuh memang apa ya gak mau membuat kalian gak nyaman aja gitu mungkin bisa jadi kalian satu kecil itu tuh ada kayak semacam child issue-nya gitu ya kalau misalkan ada yang kelihatan tertarik sama kalian kalian langsung kayak jaga jarak mungkin dia juga gak mau yang kayak gitu gitu loh oke untuk file tiga untuk file tiga orangnya seperti apa sih ini file tiga ada siapa orang yang diam-diam melihat foto file tiga oke 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 disini ada a very climax approach woman in aries oke disini ada have faith in your dreams oke oke jadi menurutku menurutku dia ini sebenernya udah udah kayak di ambang kesabaran di ambang kesabaran dia sebenernya udah mulai menggebu tentang kalian sebenernya udah mulai kepikiran terus tentang kalian kayak gitu dia punya semacam harapan untuk adanya hubungan ke depan kayak gitu jadi aku kalau ngeliat woman in aries ini apalagi kata-katanya ini ya very climax approach dia tuh udah gak sabar sebenernya untuk ibaratnya kayak semacam ngasih tau kalian kalau dia suka gitu ya dia tertarik atau jadi kepikiran kalian gitu dianya juga sebenernya punya semacam harapan ke kalian tapi dia gak bisa ngomongnya sekarang dia gak mau ngomongin itu gitu dia ngerasa ini belum waktunya jadi dia bakal nunggu dulu keliatan nunggunya tuh di sini nih tuh dia nunggu dulu kira-kira waktu yang pas kapannya gitu mungkin dia ngerasanya sekarang belum belum waktunya untuk dia omongin gitu oke aku pengen tau lagi 3 file no.3 file no.3 file nya seperti apa sih yang jam jam untuk kalian aduh 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 terbang semuanya kan terbang orangnya gak sabar banget ini all tied up oke satu lagi ada apa lagi sih oke saya tuh ngasihin ngambil kartunya emang heboh gitu deh disini ada all tied up ya tadi ya number 23 terus disini ada financial constraint oke baik dia ini bisa jadi belum siap untuk ngomong ke kalian karena memang dia sebenernya punya masalah ya ada financial issue gitu keliatan lah ya masih keliatan sip ya dia masih ada financial issue disini financial constraint dan dia itu belum punya keberanian untuk ngomong ke kalian dia ngerasa ini memang keadaan untuk ngomong dia ngerasa dia harus tetap fokusnya ke arah materi dulu gitu aku lihat disini sebenernya dia kayak ada semacam transisi untuk mau ada perubahan mungkin gak bisa jadi financial constraint ini ya terus aku lihat dia itu kayak semacam menunggu waktu yang tepat juga untuk memikirkan lebih ke arah financial gitu oke oke untuk file untuk file untuk file ke dua itu aja yang bisa aku informasikan untuk zodiaknya lupa kan untuk zodiaknya disini ini dominan ini ya air sign ya ada libra gemini aquarius ada pentacles pentacles itu tuh elemen tanah ya earth sign itu ada taurus virgo caprican oke itu aja kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian ingin request bisa tulis di kolom komen juga bisa follow kami yang kita untuk ikutan quick reading gratis ada di instagram saya contohnya bisa dilihat di highlight story saya kemudian untuk personal reading bagi yang mau extend mungkin atau pertanyaan yang lain bisa lihat di kolom deskripsi saya oke itu aja untuk file dua terima kasih sudah nonton sampai ketemu di tiga card selanjutnya bye-bye untuk file number three aduh aduh nomor tiga teaching oke teaching you inspire yang people to learn oke aku melihatnya dia orangnya ini memang punya bakat untuk apa ya mengajarkan sesuatu ke orang lain bisa jadi dia guru bisa jadi dia motivator bisa jadi dia apa ya orang yang memang expertise di bidangnya gitu kalau aku lihat sih mungkin lebih ke motivator karena dia menginspirasi orang-orang jadi kayak dia gitu bagus gitu karena banyak dia punya bakat membuat orang banyak tuh kayak kayak terkesima terpesona atau dia bisa jadi kayak semacam spotlightnya gitu jadi aku melihatnya berarti dia kan orang yang menonjol ya di link di social live-nya dia gitu oke aku pengen tahu lebih tentang orang yang diam-diam melihat fotomu di file 3 siapakah orangnya siapakah orangnya untuk PL3 oke oke satu lagi oke sip disini ada knight of one kelihatan ya keren ya ada phoenix gitu ya ampun lebih baik gitu aku ngomong ya disini ada hangman hangman kelihatan ya kelihatan ini night sky gitu ya full of stars disini ada 2 pentacle oke oke disini yang aku lihat ya orangnya itu dia eh sedang apa ya mencari nilai yang lebih lagi di diri dia gitu karena kalau aku lihat dia punya banyak potensi punya banyak potensi tapi dia sekarang lagi struggling mungkin dia bisa jadi tuh punya 2 pekerjaan atau 2 hal yang lagi dia prioritaskan sekarang terkait soal pekerjaan apalagi gitu ya bisa jadi dia bisnis atau sembari karyawan bisa jadi dia karyawan sembari jadi speaker bisa jadi kan terus dia tuh sedang mencoba melihat ke kalian ya melihat tentang yang eh kira-kira nih orang seperti apa sih gitu kayak dia lagi posisinya tuh lagi kayak mengamati observe tentang kalian aja gitu kenapa mengandang foto kalian diam-diam karena sebenernya dia punya semacam apa nih passion ke kalian gitu wow passion ya kelihatan tuh api berkubar kayaknya jadi phoenix gitu kan wow bisa jadi kalian mungkin tadinya temen biasa kok tiba-tiba sekarang udah mulai ada rasa gitu jadi makanya dia diam-diam ngeliat kalian terus disini kan ada 2 pentacles ya kelihatan kan jadi kalau aku lihat disini tuh dia mau ngerasa kayak kira-kira gue bisa juga gak sih sembari gue sibuk ngurusin kerjaan gue ini sembari mulai apa ini berhubungan baik juga dengan kalian dia takut gak bisa nyimbangin dengan adanya love life nanti ketika harus bareng sama kalian kayak gitu atau gak kalian sosok yang bisa menyimbangkan dia gak sih sembari maksudnya ketika nanti berhubungan kalian nanti bakal ngerebetin dia gak sih gitu kan maksudnya kan ada tuh yang kalau kita lihat ah pasangan ini kalau kita udah ngira-ngira ah kira-kira ini gue bakal stabil gak ini gue kan lagi tetep ngerjain kerjaan gue kalau bareng sama orang yang gak stabil wah kacau nih hidup gue gitu kan mungkin dia sudah mengamati itu dia pengen tau gitu intinya dia tertarik lah ngeliatin foto kalian gitu ya oke aku pengen tau untuk pang nomor tiga kenapa dia tertarik sama kalian wah ada walls jam-jam segini selalu ada walls terus dipengen kenapa jadi curhat udah oke untuk peletika orang yang oke disini ada what do you need to release ya terus disini ada untuk siapa orang yang biang-biang melihat foto tiga set adjustment are required oke lucu ya gambarnya ya oke kalau aku lihat disini orangnya ngerasa yaitu ee ketik bisa apa ya kenapa dia cuma bisa ngeliat diam-diam foto kalian dia ngerasa takut mengorbankan salah satu maksudnya kalau ketika harus memulai hubungan sama kalian nanti harus ee gak balance soal tentang kerjaan dia atau kuliah dia atau ee hal yang berbau dengan praktikal ya kayak gitu bisnis dia atau ya gitu lah jadi dia ngerasa iya gak ya gitu karena dia ngerasa adjustment are required jadi dia ngerasa penyesuaian itu nanti agak ribet nih gitu tentang kalau harus memulai hubungan sama kalian sama soal kerjaannya dia kayak gitu-gitu jadi dia cuma bisa memandangi foto kalian hehehe sembari berpikir menunggu pencerahan kalau kalian tuh sebenarnya akan back-back saja hubungannya bisa kok kalau sembari hubungan sama kalian bisa juga kok kalau pekerjaan tetap stabil atau bisnis tetap stabil gitu ya oke untuk PL3 siapa kau orang yang diam-diam melihat foto kalian aku pengen tau lagi up oke oke disini ada the sun wuh yah the sun keliatan gak sih aku takut gak keliatan gini aja ya oke keliatan ya disini ada six chakra angel metatron wuh keliatan ya ada tuh ada tertainya oke jadi aku sih ngerasanya dia ini orang yang apa ya ya itu menginspirasi lagi ya ini kan the sun ya the sun aku jadi ingat sama Leo sebenernya dia itu menginspirasi dan dia juga gak gampang untuk memboleh suatu hubungan terus aku ngerasanya dia ini orang yang menginspirasi memberikan motivasi membahagiakan orang dia tuh semacam punya efek yang gede gitu loh influence yang gede ke orang banyak gitu yang aku lihat terus dia itu tuh udah bisa mengira-ngira punya vision ke depan tentang apa yang baik dia lakukan untuk sekarang mungkin ya itu dia cuma bisa ngeliat kalian diam-diam karena dia ngerasa ada potensi yang agak kurang baik takut ya untuk kalian berdua atau tentang hidupnya sendiri terutama makanya dia berusaha untuk melihat mencarikan jerahan aku ngeliat gitu ya untuk kedepannya pikir gimana sih gitu sembari ya ngeliatin foto kalian memandang foto kalian diam-diam berharap dari jauh ya ampun lah ini ke secret in my heart tapi terlalu charming ya kalau aku lihat disini video video kan jadinya zodiac zodiacnya dia ini dominan fire sign leo leo ada aries ada secretarius ada pentacles itu earth sign ada taurus capricorn virgo aku liatnya gitu dia disini orangnya gak terburu-buru untuk melakukan sesuatu dia orangnya penuh dengan pemikiran sendiri kontemplasi sendiri dia gak gampang mengambil pilihan-pilihan atau ngambil semua hal tanpa dia tahu itu sesuai dengan apa ya sesuai dengan waktu dan kemampuan dia untuk ngambil opportunity itu menurut aku orangnya bagus gitu dia dia tahu dia tahu apa yang kira-kira baik untuk dilakukan gitu aku lihat itu berarti dia kan sosok sosok yang dominan dominan tapi bagus menurut aku gitu oke itu aja menurut aku untuk file 3 kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian ingin request speaker part selanjutnya apa bisa tulis di kolom komen dan bisa follow instagram saya untuk ikutan quick reading itu gratis bisa lihat di highlight story saya kalau misalkan kalian tertanya untuk personal reading lebih dalam lagi atau mau bertanya hal yang lain bisa lihat di deskripsi youtube saya ya hmm itu aja kalau kalian suka nanti bisa apa ya chat chat di kolom komen sama saya ya saya pasti bales oke oke itu aja untuk file 3 semoga suka thanks for watching bye-bye selamat menikmati